Assalamu'alaikum Mas Mansur Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Berhayu 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 Di sini Mas Mansur akan menerangkan beberapa karya dari Mas Mansur sendiri Sesebelumnya saya minta izin diri membuat suatu kesalahan ya kan ya Karena saya ini orang seniman Jadi kurang lebihnya kan gitu ya Jadi saya mau menceritakan karya-karya saya ini Yang bisa dibilang tokoh-tokoh Jawa Atau seorang ibu Jadi yang saya bikin ini Tentukan ceritanya kan Atau saya lewat minta atau doa saya ya Jadi saya mewujudkan Seorang ibu yang buluh kejuang di pulau Jawa ini Jadi berbagai Ibu ada mungkin ada Sembilan Seorang Jadi yang saya bikin ini Banyak juga dari kapas atau kapok ya Semua ini Dari kapok Ini juga kapok Semua ini sampah Jadi melambangkan bahwa Di Nusantara ini Negara yang gemari bahwa Jinawe Dalam arti kapas itu kan suatu sandang Dan tangan yang mewujudkan Masyarakat yang hidup di Nusantara ini Makanya Dulu ini saya juga Mencari Dalam arti mencari Kapas atau kapok Ini mungkin juga sih kapok ya Lebih lebih dari kapok ini Saya ambil dari ladang-ladang Jadi saya kumpulkan Jadi bisa Jadi karya ini Nah ini untuk Ini tiga lukisan ya Iya tiga lukisan Ini kalau boleh tahu Lukisannya sindermawan Ya gini ya Selama ini Saya mohon maaf Maaf benar ya Karena Saya belum bisa Menyebutkan Namanya Atau Satu Satu Siapa Inisialnya Belum Belum dapat izin Katakan Wah ya Gak tahu nanti Kalau lain Kali ya Jadi supaya Penonton Atau Pencinta Seni Nanti yang Bisa membuat Nama sendiri Saya tak persilakan Tak persilakan Katakanlah Bahwa Ibu ini namanya A Atau Z Atau B Tak semua Gak Kalau saya Pribadi Emang Belum Bisa Menyebutnya Buntan Sangat Ya Emang Wujudnya Kayak Gini Kalau saya Yang penting Dipandang Enak Ini doa Gimana Lagi lah Terbatas Saya Mungkin Bocoran Sedikit Mungkin Beda Nama Tapi Mungkin Lebih ke Apa Kalau Puntan Ya Kalau Seorang Ibu Dua Ini Emang Setau Saya Ya Karena Saya Yang Lutis Itu Di Jawa Tengah Ini Jawa Tengah Pokoknya Di Jawa Tengah Bahkan Saya Sendiripun Pernah Datang Katakanlah Kalau Orang Umum Ini Bilang Di Suatu Tempat Atau Tempat Tinggal Atau Di Kesarian Ya Mungkin Nanti Ya Kang Mas Ya Tahu Sendiri Tapi Kalau Saya Menyebut Kan Ya Buntan Karena Kalau Saya Menyebut Si Akatan Kalau Tidak Pas Ya Gimana Ya Saya Kurang Lebihnya Supaya Ini Saudara Kita Itu Aja Yang Yang Bisa Membajar Kalau Yang Satu Yang Ini Ini Laki-laki Ya Saya Ini Sekian Ini Banyak Ini Yang Laki-laki Baru Ini Untuk Membuatannya Ini Memakan Waktu Berapa Lama Untuk Masing-masing Lukisan Ini Jadi Saya Itu Bisa Nasjet Ya Karena Saya Itu Bidunya Kan Bikan Dua Bahkan Tiga Satu Memang Makan Waktu Tapi Belum Tentu Misalnya Satu Dua Belan Belum Tentu Jadi Lama Bener Ini Kalau Yang Itu Yang Nomor Satu Itu Butu Waktu Berapa Lama Ini Kira-kira Ini Dua Bulanan Karena Nunggu Lem 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 Ini Puklak Dari Kapok Nunggu Terus Bahkan Lebih Kok Itu Sambil Lembur Setiap Malam Malam Terus Terja Teras Terus Yang Kedua Berapa Lama Saya Sampai Lupa Waktu Sambil Sambil Lupa Mungkin Tidak Sadar Saya Sambil Lupa Kalau Yang Ketiga Sambil Sambil Mungkin Satu Tahun Mungkin Kadang Kalanya Dapat Nga Dua Peringat Saya Seperti Itu Misalnya Saya Bikin Ini Satu Besapin Lagi Mbak Kalin Lagi Sambil Nunggu Lagi Sambil Mbak Kalin Yang Lain Yang Lain Jadi Kalau Nunggu Satu Ya Nggak Kerja Kerja Kita Itu Rambut nya Asli Rambut Asli Ini Kan Dulu Karena Juga Banyak Saudara Saya Minta Yang Dari Salon Ini Kata Kena Sampai Rambut Saya Gunakan Apalagi Yang Seperti Makota Wah Itu Ada Jam Wah Itu Apa Potong Potongan Kecil Kecil Itu Saya Kumpulin Itu Benar Benar Sampai Potongan Perhiasan Aksesor 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 Yang Potongan Kecil Kecil Waktu Itu Saya Ngumpulin Tidak Tau Saya Mempunyai Seperti Gelang Yang Potong Potong Atau Saudara Yang Mempunyai Sudah Jadi Sampai Sampai Jadi Akhirnya Sarang Seperti Terus Mungkin Jamu Ya 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 Itulah Katakanlah Menandakan Bahwa Seorang Itu Bisa Dibilang Jadi Bapak Bapak Bisa Katakanlah Gini Ya Seorang Ibu Bekerja Keras Jadi Ibu Mempunyai Jadi Diri Dalam Hati Jadi Itu Walaupun Seorang Ibu Dia Itu Bisa Menjadi Seorang Bapak Dan Bisa Jadi Seorang Ibu Katakanlah Walaupun Dia Itu Tidak Mempunyai Suami Tapi Bisa Merawat Anak Cucu Dan Bisa Bekerja Keras Melambangkan Bahwa Hidupan Kita Itu Harus Benar-benar Bekerja Keras Dan Kita Itu Harus Bersyukur Dan Mengingat Sang Malcipta Dan Mengingat Bikin yang Sang Malcipta Atau Mengingat Alam Semesta Itu Maka Dasar Saya Itu Karena Waktu Dapat Ditunjuk Jadi Saya Bicara Ini Karena Saya Seorang Semen Menggembarkan Tokoh Tokoh Orang Jawa Kayak Gini Jadi Bukan Saya Cuma Sekedar Cerita Kalau Enggak Gitu Saya Jual Karena Ini Petunjuk Dulunya Itu Jadi Saya Belum Dapat Ijin Untuk Inisialnya Ini Belum Dapat Ijin Jadi Seorang Ibu Itu Mendatangi Jenengan Lalu Beliau Minta Diberkan Lepisan Atau Gimana Kurang Lebihnya Kayak Gitu Mungkin Ada Cerita Sedikit Maaf Ini Ya Mungkin Karena Yang Dibilang Apa Ya Cahaya Cahaya Putih Dalam Arti Cahaya Putih Itu Yaitu Datang Tapi Memang Mohon Mohon Dibikini Suatu Sangkar 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 Maksud Semuanya Sebenarnya Dibikinin Suatu Raga Sepertinya Saya Orang Buddha Orang Buddha Itu Menyembah Patung Menyembah Patung Kalau Orang Yang Memahami Bahwa Patung Dibilang Musrik Seperti Itu Karena Dia Tahu Sosok Disitu Ada Ruh Kudris Tapi Saya Juga Kan Wakba Itu Sudah Tau Karena Ada Mencinjak Dari Allah Sukarat Tawa Ada Bitun Juga Akhirnya Saya Kalau Misalkan Di Ibaratkan Agama Buddha Itu Fungsinya Seperti Patung Dewa Di Agama Buddha Seperti Itu Saya Orang Seniman Saya Orang Islam Emang Bercerita Bahwa Ada Pembuktian Di Pulau Jawa Ini Ada Seorang Sosok Perempuan Apalagi Dijepara Sudah Mengenal Berarti Ini Memang Sosok Lelugur Kita Ya Betul Lelugur Ini